Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2002 Alhamdulillah Kecamatan Tarogong Kidul Dari segi kepemimpinan Barangnya sudah ada 5 Sampai hari ini 5 camat Yang pertama Barangkali Pak Teddy Iskandar Yang kedua Pak Haji Yang ketiga Pak Otto Dan yang keempat Barangkali Ibu Haji Lilis Yang terakhir yang kelima adalah saya Mungkin saja tahun 2023 Kita akan berlanjut Dan memang ini sangat antusias Jadi Kabupaten Garut mungkin terbatas Yaitu lari 10 kilo Dan insya Allah Barangkali kami gagas Ya Alhamdulillah Komunitas barangkali dari TNI Dari komunitas balap lumpat Balad lumpat Termasuk dari Kamojangran juga ada Yang mudah-mudahan di 2023 Kita akan melanjutkan Yang maraton ini Itu yang pertama Dan yang kedua Kegiatannya adalah gerak jalan sehat Yang mudah-mudahan ini memicu Masyarakat kami sehat Termasuk dari bagaimana Menggulirkan Perekonomian Kuliner Yaitu di depan sana Dan yang ketiga Kegiatannya Ada tablik akbar Tablik akbar Insya Allah Kita akan isi Dengan Ustaz Buat Yang dari Sumedal Insya Allah Barangkali akan Akan Bapak akan membuka Sejarah Garut-Garut Umumnya dan khususnya Barangkali Kecamatan Tarogong hidup Yasanya Bapak Bapak Camat Bapak Camat Anu Barantus Menjabat sebelumnya Dengan gigi Mereka menjabat Mengabdikan diri Di Ie Kecamatan Tarogong Sehingga Sampai umur 20 tahun Alhamdulillah Ie warga Kecamatan Tarogong Mengkompakti Mulai Nini Nini Nih Aki A Pemuda Pemudi Termasuk Kegiatan-kegiatan Lain Barangkali Salah satunya Ada Lomba Tumpengnya Terus ada Lomba Porsiandunya Terus ada Lomba Kadernya Bagaimana Mengemas Kegiatan ini Supaya Ya bisa Perekonomian Bisa bergulir Perekonomian Kecamatan Tarogong Kidul Terutama Di masa Pandemik Masa besok Lusa sudah Makan inflasi Tinggi Di Kabupaten Garut Mudah-mudahan Dengan adanya Kegiatan ini Kita bisa Merangsang Masyarakat Bagaimana Memberdayakan Dirinya Termasuk Memberdayakan Masyarakat Di sekaliannya Kita mengadakan Lomba Tumpeng Alhamdulillah Lomba Tumpeng Jurinya Satu dari Bagian Gizi Penilaiannya Kedua Dari Rasa Oleh Persit Dan Bayangkari Dan untuk Kreatifitas Dari PKK Kabupaten Jadi intinya Yang menjadi Juara Yang dominan Bagaimana Upaya Kader-kader Mengemas Mengemas Dari mulai Keseimbangan Gizi Mengemas Kreatifitas Jadi dari Sekian Dari 12 Peserta 12 Jadi 7 Desa Dan 5 Kelurahan Itu Diharap Bahwa Kalau misal Telur Jangan Kelihatan Telur Kalau Daging Gimana Supaya Bisa Memikat Jadi Intinya Nilai Itu Semua Tipis Perbedaannya Cuma Yang Dinilai Yang Lemih Nonjol Adalah Kreatifitasnya Harapannya Kesatu Khususnya Ini Tumpang Itu Ada Di Pogja 3 Saya Ingin Mesosialisasikan Tentang Bagaimana Cara Menyeimbangkan Gizi Jadi Bagaimana Kadar-kadar Itu Punya Potensi Untuk Beraktifitas Berkreatifitas Harapan Kami Tentu Masyarakatnya Semakin Bertakwa Masyarakatnya Semakin Maju Termasuk Pemerintahnya Pun Juga Semakin Amanah Tentu Dengan Berkolaborasi Dengan Semua Pihak Insyaallah Kami Berupaya Semaksimal Mungkin Bagaimana Kecamatan Targong Kidul Lebih Baik Daripada Hari Kemaren Insyaallah Hari Besok Lebih Baik Daripada Hari Itu Terima kasih Kepada Kecamatan Targong Kidul Yang Sudah Memberikan Acara Yang Luar Biasa Khusususnya Di Garut Ini Baru Ada Pertama Kali Kembali Ada Acara Fun Run Sebelumnya Tidak Alhamdulillah Terima kasih Atas Acaranya Alhamdulillah Kita Popiknya Sangat Berterima kasih Ajaranya Sangat seru Luar Biasa Persiapannya Kita Tiap Minggu Sudah Persiapan Dan Luar Biasa Ini Jalurnya Luar Biasa Ada Lanjak Turun Pokoknya Fun Run Hari Ini Luar Biasa Selamat Berkesan Sekali Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kedol Yang Kedua Polo Lompat Keen